Hai inilah yang buat kita gagal diet ini bener-bener deh nanti nasi sebakul pasti habis ini jengkol yang sudah kita rebus ya kita tiriskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya dengan saya tututun kiut sekarang saya mau masak jengkol ya jengkol ini mau saya masak agak berbeda nah nanti teman-teman penasaran kan mau bisa apa ikutin terus ya dan untuk bumbu jengkolnya ini saya menggunakan bumbu yang sangat simpel yaitu bawang merah bawang putih cabe besar warna hijau atau mau merah terserah selera aja dan saya tambahkan cabe rawit biar supaya pedasnya nendang ya teman-teman dan juga saya tambahkan dengan teri teri ini untuk penggurih dan tentunya untuk biar lebih lezat juga tidak lupa dengan bumbu penyedapnya teman-teman saya menggunakan kaldu jamur atau tutole dan juga gula untuk penggurih Oke teman-teman ikutin terus ya bagaimana cara memasaknya nah sebelum kita masak jengkolnya kita iris-iris dulu ya irisnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal ya teman-teman sedang-sedang aja nah jengkolnya ini tadi sudah saya rebus rebus terlebih dahulu nah coba deh teman-teman pasti selera makannya akan bertambah sekarang cabainya kita iris ya teman-teman jadi bumbu-bumbunya ini kita iris semua cabainya rawitnya kita iris juga teman-teman kita tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya tunggu sampai bawang merah dan bawang putihnya agak layu baru kita masukkan cabainya cabainya teman-teman dan sekalian kita masukkan terinya juga hmm harum sekarang kita masukkan pot potongan atau irisan jengkolnya ya teman-teman kemudian daunnya sudah sangat harum sekali buat perut rapar aduk terlebih dahulu kita laulah aduk-aduk uzin 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 sekarang kita masukkan kalbi jambutnya teman-teman dan juga gula pasirnya gula pasirnya seputurnya saja aduk lagi baunya benar-benar serum teman-teman makan ini kita saling ke wadah oke teman-teman udah mateng ya ini tumis jengkolnya atau jengki inilah yang buat kita gagal diet ini bener-bener deh nanti nasi sebakul pasti habis oke teman-teman ini saya mau suapin kameramennya biar dia rasain gimana apa rasanya enak ya enak jadi lapar oke teman-teman makasih teman-teman jangan lupa subscribe-nya komennya juga dan like-nya oke terima kasih dan sampai jumpa kembali saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makan makan dan sampai jumpa kembali dan sampai jumpa kembali ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton